Itu kan seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu hanya Allah yang bisa mengilhami seperti itu. Ada raja yang maninya perempuan ini sampai ngirim beberapa mata-mata, kalau ada perempuan cantik melintas di daerahnya pasti ditangkap, mau disuguhkan ke rajanya. Suatu saat yang lewat ini Ibrahim dan Sarah, itu cantik sekali. Jadi ini sudah contoh dua, istrinya Ayub ya cantik, istrinya Ibrahim ya cantik. Karena yang cantik sudah jadi istrinya para Nabi, mungkin kamu ini yang kebahagiaan, gak tahu saya kebahagiaan apa enggak itu. Kalaupun cantik pasti enggak setingkat siapa? Sarah. Sarah itu cantik sekali, sehingga cerita ditangkap. Kemudian Sarah ini mau diperistri oleh raja. Ketika Ibrahim tanya, perempuan ini hubungannya dengan kamu apa? Nabi Ibrahim pinter, karena raja ini maniak perempuan, kalau dijawab suami pasti dibunuh, karena suami itu problem. Ya bagi raja yang maniak perempuan ini kan suami itu. Tapi kalau saya jawab ukti, ipar pasti dihormati. Karena kalau dijawab ukti kan, oh iparnya, iparnya orang cantik. Kayak kangkang yang punya adik cantik pasti dihormati ustadnya. Wah itu pasti itu. Sampai gobloklah, punya adik cantik, terus ustad kamu tahu, itu aman, tak jamin. Karena ustad-ustad potongan gini itu pasti dihormati, tak jamin. Imannya pasti guncang itu. Kamu punya adik cantik, terus tidak mukhafadah. Sudah ada edikasi, ustadnya sen. Ya sudah pak, tidak jadi ipar. Oh sudah, sudah lulus saja. Termasuk barokannya lelaki itu memang punya adik cantik. Kalau tepat di Garwo Kiai, kamu kakaknya Kiai. Banyak orang awam tahu-tahu mertuanya Kiai, barokahnya apa? Punya anak, cantik. Itu memang berkah. Maka Ibrahim pinter. Beliau jawab ukti, ini saudara saya. Sehingga dengan demikian beliau akan dihormati sebagai ipar. Tapi kalau bilang suami kan, problem pasti dibunuh. Sampai Sarah ini marah-marah. Ibrahim ditarik ke kamar, kamu itu nabi kok bohong. Jadi Sarah itu unik. Kecewa dia, punya. Kamu itu nabi kok punya. Iya, nabi suami kok. Kalau suami bohong biasa. Ini suami ya nabi. Ini kan potongan-potongan biasa bohong. Tapi ini kan ya suami ya nabi. Kamu itu suami nabi kok bohong. Ya kalau nabi kan nggak mungkin bohong. Tapi kalau suami tak kayak sampean-sampean ini kan. Wah, mesti bodoh ini. Bar ngopi di perpunan cantik. Kok di ngopi? Nanti. Ya ngopi wakil. Karena kalau menyebut warung kopinya pasti apa? Masalah. Makanya harus dijawab. Ngopi ini kalau disini apa? Yang joga cantik. Di umatnya Rasulullah. Karena sekali disebut masalah. Itu akhirnya Nabi Ibrahim menjawab. Nggak ada di muka bumi ini orang muslim dan muslimah kecuali kamu dan saya. Maka fa'anti uhti fil islam. Kamu itu saudara saya dalam islam. Terus oleh balawah disebut itu tauryah apa? Tauriyah. Tauriyah itu kata yang tidak bohong. Tapi lafad ini muhtamil. Lafad ini mirip-mirip muhtamil. Jadi sebetulnya saya mengatakan sampaian goblok itu goblok dalam hal maksiat. Tau kan keren. Sampaian saja yang sudah tersinggung. Wong darah nih goblok. Itu salahnya sampaian. Padahal saya punya yang siapkan kalau ditanya Allah. Ha' mausok santri matahari warah nih goblok. Goblok nggak tahu caranya korupsi. Jadi itu sebetulnya kalimatumat khin. Tapi kamu yang keburu seudan sama saya. Kamu anggap itu kalimatum apa? Gamin. Itu resiko ilmu cekak itu. Sebetulnya di Balakwa itu ada tauryah apa? Ya masih pernah belajar itu. Jadi tetap saja kisoh-kisoh ini melahirkan satu pelajaran. Karena kita tetap bisa menyimpulkan tadi. Zaman berhala itu ada di sofa dan marwah. Berarti ada batil. Orang Islam tetap disuruh sa'i. Berarti layutrakul ha'ku li'ajlil batil. Berarti layutrakul ha'ku li'an.